Terima kasih telah menonton Ya bersama itu saya gak pikir macem-macem karena bisa pikir tuh yaudah meeting biasa gitu kan ngomong kerjaan Setelah itu saya join meetingnya tanpa bagiku ternyata saya dikasih tau kalau ternyata saya gak bisa lanjut untuk kerja disitu sampai akhir bulan Maret gitu Dan untuk pertahanan hidup dengan terpaksa saya harus berhenti ngekos Jadi mulai bulan depan saya tinggal bersama temen saya gak jauh dari sini Jelas gak mudik ya jelas gak mudik karena emang saya sendiri juga gak mau beresiko membawa penyakit ke kampung saya Saya akan lanjutkan berbincang dengan teman-teman yang ada dua yang berada di Jakarta Saya pengemudi Ojo kemudian juga ada Mbak Lia yang berada di Sidoarjo dan ada Pak Hafid yang juga berada di Jakarta Saya ingin ke Mbak Lia lagi di Sidoarjo Mbak Lia bisa mendengar saya lebih jelas sekarang mudah-mudahan Mbak Lia jadi sekarang tidak ada pekerjaan ngekos di Sidoarjo berharap bisa pulang kampung Sehari-hari Mbak Lia bertahan hidupnya dengan apa Mbak? Jualan online Mbak masakan Bisa dapat berapa itu Mbak dari jualan online? Ya gak tentu Mbak oleh kadang-kadang kita dapat pesanan Kadang-kadang kita gak dapat pesanan Kalau untuk bayar kos Mbak Lia masih ada uang untuk bayar kos? Untuk bayar kos ya masih sih Tapi untuk kebutuhan lainnya itu Mbak ya Kalau kita bertahan di Sidoarjo Ya mau gimana lagi Mbak? Jadi untuk Mbak Lia betul-betul berat kalau tidak bisa pulang Karena uang yang ada di tangan tidak akan cukup untuk bertahan hidup Kecuali untuk bayar kos ya Mbak? Iya Sudah dapat bantuan Mbak dari pemerintah setempat atau dari orang lain atau dari pihak-pihak tertentu Mbak Lia? Belum Mbak katanya memang ada tapi masih belum direalisasikan Itu dari Pak Kades, Pak Pramono Hadi Juga akan ada bantu waktu dari pemerintah Tapi sampai sekarang Mbak Lia belum dapat Mbak Lia ada bayangan kalau misalnya berhasil pulang nanti di kampung akan melakukan apa Mbak Lia? Di kampung sementara ya Bikin-bikin kuil-kuil sering untuk barang Jadi Mbak Lia masih mau usaha untuk sampai ke kampung ya Mbak? Iya Mbak Masih mau usaha, oke saya ingin ke Pak Hafid Pak Hafid boleh saya tahu sekarang tinggalnya di mana Pak Hafid? Atau masih di kos dan apakah masih ada uang cukup untuk membayar kos-kosan? Iya masih di kos dan masih ada tabungan coba Masih ada tabungan, kira-kira cukup untuk berapa lama tabungannya kalau saya boleh tahu Pak Hafid? Cukup lah untuk dua bulanan cukup Cukup untuk dua bulanan, jadi selama dua bulan ini masih mau berusaha bertahan di Ibu Kota, tidak mau pulang ke Semarang dulu? Karena memang aturan dari pemerintah kan seperti itu ya Mbak ya Karena memang ada masalah baru juga bahwa kalaupun misalnya berhasil mudik Kalaupun misalnya berhasil mudik nanti di sana di isolasi ataupun di karantina Untuk kesempatan balik ke Jakarta lagi kan katanya juga sulit itu kan Jadi prosesnya juga ditutup untuk balik ke Jakarta Jadi itu lagi padahal kita mulai masuk aja nih nanti Mulai masuk kerja lagi kan bulan Juli gitu kan ya Jadinya apa ngecilannya bulan Juli itu lagi kan Dan mau gak mau kan harus bulan Juli ya harus ada di Jakarta lagi Jadi kalau misalnya pun pulang kampung Jadi selama dua bulan ini akan berusaha bertahan dengan tabungan yang ada ya Pak Hafid? Iya Oke, kalau saya ingin ke Pak Hashim Pak Hashim masih ada tabungan atau betul-betul pokoknya akan Pak Hisham masih ada tabungan atau betul-betul Pak Hisham sudah akan berusaha untuk keluar dan pulang ke Tegal Pak Hisham? Kalau saya sudah gak punya tabungan sama sekali dan ya apapun yang terjadi kita tetap akan mau pulang gitu Apapun yang terjadi Kan ada ancaman sanksi juga Pak Hisham? Tidak apa-apa? Tidak takut Pak Hisham? Tidak takut Pak Hisham? Tidak takut Pak Hisham? Pak Hisham? Ya, halo? Ada ancaman sanksi Pak Hisham? Pak Hisham gak takut kalau kena sanksi? Iya, sanksi apa itu Pak? Kalau di peraturannya sanksinya mungkin bisa maksimal bayar denda sampai 100 juta Kemudian maksimal bisa ada kurungan penjara sampai 1 tahun Itu hukuman maksimal yang ada di peraturannya Pak Hisham? Kalau 100 juta kita seribu aja gitu udah gak punya 100 ribu gak punya makin aja bingung baru-baru mau bayar denda kan gitu Daripada kita di Jakarta malah bingung Kalau perusahaan perut udah lapar kan kita jatuhnya pasti pikiran kriminal Jadi ya daripada kita kriminal mendingan kita pulang kampung Oke, jadi betul-betul pokoknya akan mencoba berbagai cara Untuk bisa pulang sampai ke kampung halaman Itu yang rencana Pak Hisham sekarang seperti itu ya? Ya betul Sama saya mau menceritakan satu cerita Bu Gimana? Udah 2 bulan gak mampu bayar kontrakan Dan terpaksa keluar dari kontrakan karena gak sanggup bayar Dan sekarang saya gak tau keberadaannya dimana Saya juga gak tau dia makan apa enggak Siapa itu Pak Hisham? Itu saudara saya itu Saudara? Jadi sampai sekarang belum kontak lagi dengan saudara Pak Hisham? Iya, karena memang terakhir handphonenya dijual untuk makan Setelah uang dari jual handphone itu habis Dia udah gak bisa ngapa-ngapain, gak tau gimana Saya tengokin kontrakannya udah gak ada, udah keluar Karena gak sanggup bayar, saya juga gak tau sekarang gimana Kalau Pak Hisham kondisinya juga sampai harus jual-jual barang tidak Pak? Udah Sampai cincin kawin saya jual Pipi saya jual Pokoknya semua yang ada dijual untuk bertahan hidup ya Pak? Iya, handphone belum saya jual karena saya butuh buat ngejek Karena Pak Hisham ngejek online, oke Apa yang Pak Hisham harapkan Pak sekarang? Saya sih ya udah gak banyak berharap, cuma berharap bisa pulang sampai kampung Sudah sih itu aja Sudah ada bayangan Pak Hisham kalau di kampung akan melakukan apa? Kalau memang berhasil pulang sampai di kampung? Ya gak ada bayangan ya Adanya aja mungkin nyambut-nyambut singkong atau apa Kalau di kampung kan namanya kita di gunung Apa aja mungkin bisa dimakan gitu Anak Pak Hisham memang di kampung bersama orang tua ya Pak? Iya, udah 2 bulan Oke, jadi pulang lebih dulu orang tua? Tadinya di Jakarta juga? Karena saya terpaksa pulang karena kan saya juga udah gak sanggup untuk ngirimin untuk kebutuhan mereka Makanya saya mau kesin untuk pulang biasa Ya makan gak makan, mumpul Terima kasih Pak Hisham sudah berbagi cerita untuk Mata Najwa Sehat terus untuk Bapak dan keluarga Baik Pak Hafid apa yang ingin Anda sampaikan? Adakah hal tertentu yang masih mengganjal di dada? Saya kasih kesempatan untuk bicara Pak Hafid Iya, sekali lagi gini Saya banyak dapat aspek juga gitu ya Dari teman-teman anak kos, perantau dan yang lainnya gitu ya Jadi mungkin saya masih ada tabungan Tapi untuk perantau atau anak kos yang lain Yang korban PHK ataupun sudah tidak ada penghasilan Mereka cukup ada di kota rantau ini gitu Dan kalau memang tujuan pemerintah misalnya untuk mengurangi penyebaran COVID-19 Sorry agak-agak menyimpang sedikit PMJ juga harus melihat langsung gitu Di jalan kampung-kampung, kelurahan, desa Yang ada di ibu kota khususnya gitu ya Yang masih banyak orang-orang berkumpul gitu Tanpa menggunakan nekker itu masih cukup banyak Itu eksekusinya dari PMJ terkait PSBB di Jakarta itu harus cukup jelas Kalau terkait dengan pelarangan mudik ini Harapan saya adalah Untuk perantau-perantau untuk anak-anak kos Tidaknya bisa dapat bantuan Ataupun dijemput gitu oleh pemerintah Untuk entah itu dia nanti dipekerjakan Atau dia nanti mendapatkan bantuan langsung Itu bisa seperti itu Karena kita gak bisa memaksakan nih Untuk rakyat seperti misalnya anak rantau ataupun anak kos Yang mereka semua tuh mengerti tentang pengajuan bantuan sosial gitu Kita gak bisa memaksakan itu Ada mereka mungkin yang mekanismenya gak mengerti caranya gimana gitu Jadi pesan saya mungkin pemerintah juga harus memikirkan itu gitu Untuk jemput bola juga Karena kan koordinasinya saya rasa cukup jelas lah Dari pemerintah usat ke FEMDA Nanti ke Kelurahan Ketamatan RT RW Saya rasa Jadi bisa didata gitu ya untuk kos-kos Kemudian nanti bagi yang kehilangan pekerjaan Bagi yang sudah tidak punya pekerjaan itu bisa didata Untuk nanti mungkin bisa dipekerjakan sebagai apapun Untuk sementara waktu selama COVID ini Ataupun bisa dipulangkan Dengan mekanisme-mekanisme tertentu Seperti pengecekan kesehatan di awal Ataupun di karantina di isolasi di Oke Terima kasih Pak Hafid sudah berbagi cerita untuk Mata Najwa Dan Mbak Lia di Sidoarjo Terima kasih juga sudah berbagi untuk Mata Najwa Kami akan kembali setelah pariwara Tetap di sini Terima kasih Terima kasih